Hai orang tembus undi ke sampingnya Semarang itu mananya Bojo salah tiga Oh salah kok salah wajah bukan Oh jalan tempat bojo itu aku soalnya pernah nyasar sampai sana Mas sampai nanti Mas dari aku komen aku enggak aku dari Diengto lewati cuma apa sindoro ya eh eh nah itu apa sih namanya itu Dieng ke kiri terus tembusi daerah paraan Oh iya parah-parahannya itu tapi aku enggak harusnya ke kanan toh di atas itu karena aku lurus jadi lebih lewat temanggung sing utara Oh renggitu obati lewat iklimas lewat ngadirjo ya mungkinlah mungkin aku bawah nanggerti jalan pada situ mengikuti meptok yuk baru kita boslah alun-alun kota dan lain sebagainya lewat kologi yang paling temanggung wimas makanya aku Pak pasti situ banyak tebakku di pinggir jalan ampun enak banget gitu kan aku pintu ku tapi kok pas rangkot duit gitu loh aku aku setelah jenis Gorilla gitu ya itu tadi sampai iklimas saman rokok eh uang saya perokok edik mes apapun tak rokok kok tembakku tembakku singnya gerakpun dia tembakku soft medium hard gitu-gitu sebabnya sing fullnya gerak full hard dia juga tak serokok gitu tapi neseng tembakku temanggung kurang pernah pernah mas roto-roto nya gerak loh karena harus disaustor usah ngerti bukan banget-baku temanggung itu emangnya gerak banget aneh seorang asli temanggung biasanya emang perokok berat iya minimal pakai kelembak atau cengkeh minimal itu net baku temanggung itu perbedaannya baku temanggung Aceh dan misal virgin atau sumedang punya gitu Hai tim Jumro pedo-pedo bobi-bidi atau apa nih ya pedo ya atau tanahnya yang bikin segera itu juga kita enggak tahu yaitu kayak-kayak personality tembako dan kopi itu kan beda-beda itu itulah sama ikhira penikmat kopira saya penikmat kopi juga robusta para bikin lseksa 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 apabila kopi temanggung pernah belum kopi temanggung itu klopi klotok bukan sih bukan ya bukan ada tuh kopi temanggung yang dia ini loh dia tuh apa secara rasa itu tuh ini pernah di lomba itu juara satu nasional kan tapi emang brandingnya kurang marketingnya kurang orang jadi jarang orang kenal oke 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 cari aja sudah ada tuh di di toko online gitu tuh kopi geseng itu hasil manggung tuh yang kemarin juara ini satu nasional itu personality keberubah peribadian kopinya gimana itu maksudnya ciri khas kopinya itu kan bisa jadi personality brand juga nah itu aku 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 kurang paham kalau misalkan ciri khasnya dari kopi geseng itu apa soalnya kan bukan pro eh bukan ini penikmat kopi kan nah itu tuh hasil dari ini yang kayak apa ya kemarin itu loh kayak pelomba nasional yang pada ngumpulin sampel kopi gitu kan nah terus dari teman itu ngumpulin kopi geseng kopi geseng kopi posong sama apa ya punya itu terus yang dapat juara satu nasional tuh yang kopi geseng itu Oh keren 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 kalau kopi posong ini yang pernah jadi apa ya eh poin dalam film ini filosofi kopi itu yang kopi posong kosong juga ambil lokas ini ya itu robusta ya oke robusta ya masuknya ya kopi geseng itu kayaknya itu marketingnya masih kurang jadi belum banyak orang yang tahu Oh ya itu keren tuh keren tuh wah tapi murah-murah ini ya kopi geseng nemas kotim sendiri bergerak di bidang apa apa mas bergerak di bidang apa senengnya di bidang apa kerjaan aku aku senengnya malah di bidang lain Oh apa itu dunia lain maksudnya lebih kebergeraknya sih kayak kayak semak bebas kayak fotografi wuh wuh keren 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 himm itu nek fotografe ini itu konsepnya apa maksudnya Anda di fotografi yang bagaimana wedding kah atau pre-wet kah atau apa gitu, atau natural atau apa belum ke yang profesional gitu masih kayak sekedar hobi-hobi gitu jadi hobinya cuma fotografi yang human portrait aja oh berarti yang landscape-landscape gitu ya bukan landscape itu kan alam tuh yang portrait, manusia-manusia manusia oke, keren-keren tuh keren tuh ini Bang Tebe juga senang fotografi tuh Bang Tebe tuh di bawah, eh di samping tuh halo Bang Tebe sinyalmu oke gak halo semua assalamualaikum, selamat malam selamat malam tuh dia ya kita bahas personality sih tapi boleh-boleh bahas yang lain gitu santai wah ya gak perlu sama topik disini kan biasa oke siap karena kalau kita bahas kepribadian atau personality itu berat ya beda-beda beda-beda kacamatannya berat yang namanya pun tadi itu ya berat yang umum-umum aja iya nah kayaknya ini bahas kopi gesang dari temanggung dan mungkin mas Kortim suka menangkap dengan foto beberapa action figure bukan action figure apa action action karakter gitu ya dari masyarakat sekitar gitu mantep itu keren 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 salah satu yang mengangkat nama daerah adalah foto dari foto semua bisa bicara tapi aku gak domisili di temanggung oh gimana terus mas aku jadi di bumi yang lain belahan yang lain oke ya halo Rivaldo nah yuk ngobrol-ngobrol tentang apapun yang kamu ngobrolin jangan terpatok tema disini ya santai aja kita ngobrol bercengkrama aja oke hilang nah mas Kortim mas Hafid ini memiliki personality yang bagus ya dia sebagai protografer dan dia mungkin sebagai karyawan yang teladan juga gitu loh itu mas Hafid mungkin telatan mas lebih tepatnya telatan nah itu personalitinya keren-keren makanya di CH tuh banyak orang-orang keren gitu loh kayak Bang Tebe ini dia lagi merintis memperjuangkan petani gitu di Semedang gitu loh bagus itu ceritakan dikit dong Bang Tebe Bang Tebe ceritakan dikit dong tentang memperjuangkan petani itu bagaimana rasanya gitu loh kalau bicara tentang perjuangan kayaknya dari dulu sudah perjuangan yang lain pun gitu loh kalau saya kan hanya artinya mengajak kaum muda untuk terjun di pertanian karena lima sepuluh tahun ke depan mungkin pertanian sudah bakal hilang karena diganti dengan pemukiman dan pabrik dengan modernisasi saya harapkan ya pertanian di Indonesia tetap maju tetap semangat kalau bukan kita siapa lagi kan gitu mas setuju setuju Bang Tebe itu ya dong lanjut 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 mas kira-kira bakal butuh waktu berapa lama ya untuk petani Indonesia itu bisa kayak petani luar negeri yang semuanya pakai robotik gitu kan itu bisa lebih efisien dalam waktu terus juga dalam apa ya supaya kos mereka itu lebih bisa seimbang kalau di Indonesia kan sekarang masih pada manual semua ya terus masih ada mafianya juga kan ya itu yang paling sulit kayak terburuk gitu kalau teknologi sih mungkin bisa diterima cuman kalau tadi bicara mafia dari tingkat kelas paling bawah sampai paling atas pun tetap ada gitu jadi memang kalau untuk bersaing dengan petani di luar kayaknya untuk saat ini sih belum bisa lah gitu dari segi ini ya peralatan ya karena apapun yang masuk ke Indonesia ini menjadi sangat mahal apapun bentuknya produk yang dari luar itu masuk ke kita itu akan sangat mahal kosnya dan gak sedikit petani yang bisa mendapatkan itu sebenarnya banyak rintangannya kalau di desa itu lebih rumit sebenarnya kalau kita melihat kacamata petani di desa itu kita miris gitu sebenarnya mereka itu kalau dibilang hasil ya gak terlalu gitu gak terlalu membuat mereka sejahtera juga gitu tapi kondisi mau tidak mau memang harus dilakukan tinggal sebenarnya peranan-peranan orang-orang di atas sana lah yang bisa memajukan petanian sebenarnya kalau masyarakat kelas bawah itu manut dengan penekanan-penekanan harga pun mereka sudah terbiasa oke 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 jadi petani itu kalau dibilang mudah-mudah dibilang sulit-sulit tergantung cara pandangnya aja ini yang lagi dikembangin apa bang hidroponika atau aeroponik atau apa aeroponik sorry akuaponik aeroponik belum ada ya belum akuaponik atau hidroponik kalau yang sekarang ini kan masih tahapnya hidroponik dan akuaponik dan itu pun juga memang sebenarnya cocoknya untuk di perkotaan yang dengan lahan terbatas untuk lahan-lahan perkotaan yang terbatas hatinya yang tidak memiliki ruang yang luas untuk bertani cocoknya di perkotaan sih sebenarnya jadi kalau itu digalakan di kota-kota besar saya rasa lebih bagus timbang di perdesaan karena lahan kan masih tersedia banyak kalau di desa pemanfaatan yang maksimal aja di kota sebenarnya sekaligus penghijauan peningguan sekarang itu ya apalagi kalau didokumentasi misal ada bangkotim nih di Sumedang gitu kan terus para petani lagi nyangkul itu atau lagi matun ya kalau di Jawa matun gitu kan matun itu membersihkan gulma gitu didokumentasikan ditaruh ke website ini lho pertanian Indonesia gitu ya keren ya sebenarnya sudah banyak yang promosikan pertanian di Indonesia gitu sudah sangat banyak baik foto video ataupun youtube sudah sudah sangat banyak gitu ya cuman memang kendala di lapangan itu berbeda-beda ya kadang-kadang yang tampil itu hanya yang bagus aja sebenarnya permasalahan di pertanian itu umit sebenarnya dari mulai pengolahan lahan pembibitan pembenihan terus mereka panen harus jualnya kemana dengan harga kadang-kadang gak sesuai ketika mereka tanam dan ketika mereka panen itu kadang-kadang ya mau tidak mau gitu itu sebenarnya kendala petani di Indonesia makanya petani di Indonesia itu ya bisa dibilang kurang-kurang begitu maju gak seperti di negara lain karena semua udah bercampur dengan yang namanya monopoli tadi gitu ya Bang TB ya mengenai pemasaran yang tadi kan kalau sekarang kan udah ada nih penyedia aplikasi yang menyalurkan hasil panen ke konsumen gitu kan saya kira itu bakal apa ya seoptimal apa sih untuk kaum petani bisa gak kalau saat ini memang belum begitu bisa dipakai dengan semua golongan petani karena kan gini mereka itu rutinitasnya sudah sangat lelah dari mulai pagi sampai sore itu kadang-kadang sudah di sawah dan di kebun ketika malam butuh istirahat dan ini makanya saya coba ngajak para pemuda untuk terjun di pertanian salah satunya untuk bagian di bidang marketing pemasaran mungkin kaum-kaum muda itulah yang nantinya akan coba mengangkat para petani melalui dunia digital ini sebenarnya mudah gitu cuman kan kadang-kadang kita terbenturnya dengan waktu sudah dan itu juga sudah coba dilakukan dan saat-saat sekarang pun memang masih tahap artinya penjajakan dengan sosialisasi ke masing-masing desa dusun gitu kan tentang masalah apa sih seperti apa sih pemasaran yang baik gitu kan pengemasan yang baik kadang-kadang di kita ini memang kurangnya di situ ketika dunia digital ini memang belum semuanya bisa diterima dengan golongan masyarakat karena kadang-kadang tingkat kerumitannya oke 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 keren-keren ya keren mengangkat sesuatu apa ya apa ya bukan keterbelakangan tapi apa ya apa sebutannya yang bagus bukan keterbelakangan tapi apa sih yang bagus karena mungkin celah ya sebuah celah yang belum termaksimalkan gitu ya Bang ya Bang TB kalau kalau misalkan nih kan kalau tiap desa itu kan pasti ada yang namanya kelompok tani gitu kan nah kalau misalkan itu kelompok tani dibikin sistematis kayak lebih terorganisir ada yang di admin jadi kayak dibuat kayak sistem perkantoran gitu ada yang anak mudanya dijadiin admin nanti ada warehouse-nya juga terus ada sistem pemasaran gitu kayaknya mungkin bisa deh berjalan gitu apalagi kelompok tani itu kan dalam satu desa gak mungkin semuanya nanam jagung semua kan gak mungkin ada yang pasti cabai atau sayuran lain nah itu kalau misalkan di koordinir lebih baik itu mungkin pemasarannya juga bisa lebih ini kali Bang lebih seperti gini ya KUD KUD yang dulu tapi di upgrade lagi ya iya kan biasanya kelompok tani yang sekarang kan cuman mereka ngurusin ini ya kayak pupuk gitu kan kebutuhan pupuk bisa itu kan kayaknya masih minim banget ya apalagi cuman mereka tuh ngeluarin kos tapi untuk pemasukan ke mereka itu masih kurang nah untuk pemasukan kalau bisa kelompok tani itu dibikin kayak ada nih kayak apa ya kelompok-kelompok yang nyetor sayuran siapa yang nyetor bahan pokok siapa gitu nanti ada warehouse-nya sendiri nanti di kelompok tani itu ada marketingnya sendiri gitu jadi satu desa itu bisa benar-benar petaninya itu unggul gitu jadi memang ayo gimana kelompok ini enggak padatang pulang sudah terbentuk sudah ada bentukan-bentukan seperti itu dengan adanya kelompok-kelompok tani memang tapi enggak enggak maksimal berjalan karena gini masing-masing daerah itu kadang-kadang dia punya komunitas diunggulin enggak semuanya harus artinya enggak bisa nyampur karena tanah kan beda-beda jenis tanah beda-beda dan apa yang bisa ditanam di satu daerah itu beda-beda gitu itu aku juga kepikiran kayak gitu kalau misalkan cep daerah kan beda-bedanya ya cep daerah beda-beda persawahan misalkan ditanam dengan yang lain kadang-kadang hasilnya enggak maksimal atau ditanam dengan buah-buahan enggak maksimal kalau sayur-mayur masih bisa diterima horticultura masih bisa diterima cuman kadang-kadang petani ini kan kalau di desa ya yang sekarang berjalan ini kadang-kadang enggak mau ribet contoh halnya dari kimia ke organik itu sangat sulit gitu ya untuk pindah pindah heluan gitu kan kayak saya disini kan berusaha menciptakan pertanian organik gitu kan tapi memang kendalanya enggak sedikit yang dihadapin sampai saat ini pun memang masih berjuang lah artinya bagaimana caranya sektor pertanian di Indonesia ini tidak lagi menggunakan yang namanya kimia gitu dikembalikan lagi seperti zaman-zaman dulu kan tanah yang subur gitu kan seperti kata ada lagu kan artinya kayu aja ditancep di tanah bisa jadi ubi kan nah ini dengan adanya pupuk kimia ini enggak sedikit lahan yang memang sudah rusak gitu dari unsur hara pH segala macam sudah carut-parut gitu dan ini yang coba lagi saya angkat bagaimana caranya petani ini menggunakan pupuk-pupuk organik seperti pupuk kandang pupuk kompos seperti memang butuh proses mungkin butuh proses panjang minimal kita kita lakukan sendiri ketika mereka lihat hasil mungkin minat untuk pindah ke pupuk organik mungkin ada tapi target utama bang tebe yang paling dekat itu apa target maksudnya pemasaran atau apa oh enggak enggak project pertama yang paling mau dikerjain dulu gitu loh kan banyak tuh cukupnya yang pertama dulu yang paling dekat apa kalau disini sih hampir semua persawahan dengan cabai dan disini kalau lebih lebih kepersawahan oh kepersawahan berarti mungkin memperbaiki struktur pertanian maksudnya kayak yang tadinya all kimia jadi organik itu dulu ya paling gitu ya minimal itulah yang harus dilakukan kalau memang masih menggunakan kimia memang kendalanya masih banyak kalau organik sendiri dari bang tebe di sumedang sana itu apa yang dilakukan mungkin bisa di share ya disini kebetulan kan banyak yang tiara domba domba atau kambing pemanfaatan dari artinya bahan baku yang ada di sekitar aja seperti sampah bambu itu kan paling bagus sampah bambu pupuk kandang kompos itu yang lagi coba dilakukan untuk menghilangkan zat kimia yang ada di tanah ya bertahap oke ada beberapa percontohan juga artinya yang memang kita lagi coba giat di desa mudah-mudahan ini bisa membawahi semua artinya kenapa kita harus pakai pupuk kimia kalau pupuk kandang pun mampu menanggulangi semuanya artinya kotoran domba jadi pupuk organik ya salah satunya itulah bisa jadi pupuk organik itu sebenarnya bagus kandungannya bagus apalagi kalau medianya dicampur dengan yang lain seperti kopi terus ada sampah bambu ataupun ada kotoran kelinci itu bisa jadi lebih bagus lebih baik cuman memang memakan proses yang lumayan panjang untuk menjadikan satu buah media tanam keren keren ya oke keren sekali oke bagaimana bang koting bang hafit mungkin ada pertanyaan pertanyaan yang lain karena bang tbh ini sangat personalitinya dia brand brand personality gitu bang semangat semangat kalau harus dijaga bang tb semangatnya jangan sampai kendor terus berjual insyaallah minta doanya dari semua pokoknya untuk masalah pangan pangan krusial gak ada yang bisa menggantikan pangan itu yang lagi kita coba jaga kalau kita semua sudah impor itu sudah bahaya sudah bahaya makanya saya coba lagi untuk di daerah Tanggerang Selatan saya lagi coba buat percontohan pertanian hidroponik dan akuaponik disana kita coba dengan memaksimalkan lahan yang ada daerah Tanggerang Selatan itu kan hampir rata-rata perumahan yang gak memiliki lahan luas coba pemanfaatan di daerah kota mungkin ya mudah-mudahan berjalan dan ini lagi proses hampir setengah bulan ke depan ini proses mantap 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 aduh kok gak bisa ganti link benar-benar bang tb lah orang benar-benar menanya kalau di Sumedang yang sendiri gitu petani itu mengolah sawahnya tuh mereka sawah milik sendiri atau mereka nyewa dari pemerintah enggak kalau disini hampir rata-rata pribadi hampir rata-rata pribadi tidak ada yang punya pemerintah ada pun punya pemerintah itu namanya lahan pengangunan tapi jarang ada yang persawahan mereka perkebunan berarti masih enak di sana ya soalnya mereka punya kebebasan buat nanem enggak ada masalahnya kontraknya enggak juga jadi lahan desa itu digunakan kan sudah sudah ada yang punya gitu ya berdasarkan kontrak misalkan berapa tahun pengolahan lahannya selama lima tahun setelah lima tahun misalkan mereka mungkin ada yang masuk yang baru bergantinya kepala desa biasanya ada perubahan-perubahan ada juga yang enggak gitu Oh ya berarti milik ini kalau milik-milik pemerintah ya milik desa cuman enggak banyak juga yang enggak pegang sertifikannya sendiri gitu tapi sistem kontrak akan ada paling ada bagi hasil dengan desa lah untuk khas desa biasanya gitu untuk pemasukan desa kan itu sebenarnya kalau di luar negeri juga sistemnya sama kayak gini ngasih Bang kalau di luar negeri saya belum hafal itu ya kalau dihati-hati pertanyaan disana seperti apa hatinya Oke gitu untuk pengajian yang tadi banding sana saya belum belum ada data lah Sebenarnya hidup di desa itu simple simple tidak serumit di kota gitu dengan cuma hanya memang pengolahan di desa yang kurang maksimal kurang eksplorasi kayaknya ya untuk karang taruna disana sendiri gimana Bang Apakah eh responsif apa atau tidak dengan proyek ini gitu loh Hai lalu Bang tebak Halo masih lalu lanjutnya nyal parah tuh ah gimana untuk karang taruna disana udah respon dengan project ini atau belum itulah kalau untuk disini sendiri kebetulan karang taruna enggak 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 banyak terlibat lah dalam dunia pertanian karena kan sudah masing-masing kan kita sudah ada kelompok-kelompok tanian ini kelompok tani dan kelompok ternak itu jadi satu gitu ya itu makanya kenapa saya di disini nyoba untuk kaum muda yang ikut bekerja cimpung di bidang pertanian ataupun peternakan sebenarnya itu mengajak para pemuda untuk untuk bersosok tanam dengan cara cara-cara yang modernnya nih bercocok tanam mantap-cara ini biasanya ketika mereka ada sekolah itu yang dipikirannya hanya satu merantau kerja di pabrik dan kalau enggak dagang kalau enggak ikut kerja atau seperti apa untuk pertanian minum ternakan sudah jarang Oh mulai yang itulah yang sedang saya bangun disini ya 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 hampir semua daerah sama si daerah saya juga seperti itu banyak kan pemudanya udahlah main saja ke pabrik kerja gitu kan padahal sebenarnya kalau mengolah lahan itu omsetnya juga hampir sama gitu dan kita enteng juga kerjaannya cuma olah lahan ngecek air gitu-gitu doang kan bisa santai gitu ya ya gitulah oke sama bersama dengan anda daerah saya juga gitu oke itu keren sekali ya dari Bang Tepe ya mungkin dari Bang Kotem Bang Nelfit ada inset lain kalau dari aku sih kan udah ada KUD berarti ada kooperasi ya ya ada kooperasi-kooperasi itu di evaluasi lagi deh soalnya kooperasi itu kebetulan saya tinggal di Pekalongan ya itu satu-satunya kooperasi terbesar dan masih bertahan punya cabang ratusan secara bisnis itu hanya di Pekalongan kalau yang lain sih kayaknya sih nggak tahu ya itu di Pekalongan ada jadi dikoreksi lagi sih ini di evaluasi kooperasinya karena sistem kooperasi itu bisa ngangkat bareng-bareng bukan hanya 12 gitu dan berkelanjutan itu masih sekarang masih efektif juga kok berarti tetap simpan pinjam ya sistemnya ya itu kan ini apa sebagai bisnis utamanya tapi untuk dasar bisnisnya ini kan lebih penting lebih penting jadi jadi gimana penjelasinnya gimana ya simpan pinjamnya tetap berjalan tapi yang dipentingkan untuk simpan pinjamnya dasar simpan pinjamnya apa kalau untuk kegiatan konsumtif mending dihindari atau di ini Oh gitu kalau kegiatannya produktif jelas orangnya amanah gitu kan kalau satu kampung tuh kan bisa dipegang tuh orang-orangnya tuh Oh ini orangnya yang amanah mana kan udah ada apalagi lembaga keuangan kan jadi dia pilih-pilih nama lah pasti orang bank sekarang aja pilih-pilih nama kok pijaking ada gitu ya keren 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 ya di sana keren ya aku aku yubannya punya hidup ya di sini kemasannya udah semi kayak Bang cuman modern gitu ada namanya kospin jasa Oh gitu jadi kospin jasa itu operasi udah kayak Bang ada ATM nya umum nasabahnya berapa bulan ada 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 pikniknya dede gitu-gitu keren 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 nah mungkin itu bisa menjadi masukkan untuk di Sumedang tuh Bang Tebe tuh bikin corporation petani gitu cuman tetap operasi jadi bukan koperasi itu Halo hampir peranggota beli-anggota 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 beli ini kan beli memberan Iya gini ya mungkin itu Bang Tebe bisa menjadi masukkan tuh Bang Tebe iya corporation nya gitu digerakin eh ada Pak Maduen Halo Pak Maduen apa kabar Halo Pak Waduh di ini ada-ada kospin jasa tadi Pak Apit keren udah-udah lama di sana Pak bergeraknya udah lama itu dulu tuh kalau di browsing-browsing coba itu eh dari lintas etnis bahkan Oh iya basicnya bisnisnya dulu kan ketemunya dari untuk finansial buat batik ya kalau sama tekstil ya paling hebat memang di ini di Pekalongan ya Iya kalau nggak keren itu kalau nggak kok ya ya khusus untuk di di Pekalongan kan kalau batiknya itu Wah cukup bagus ya bagus dan penjahit-penjahit di sana juga murah meriah saya pernah di sana itu pernah kesana pas di medono saya itu medono ya Oh pusatnya ya ya lanjut Pak pusaka saya nyimak dulu ya ya ini santai-santai aja Pak kita maksudnya ini yang respon dari Bang Tebe ini dia memperjuangkan petani di Sumedang gitu loh karena dia berpikir gini lahan itu semakin sempit menjadi pabrik dan sebagainya gitu pertanian semakin berkusur padahal pemikirannya jika pangan mahal atau impor itu kan menjadi suatu benjana gitu loh Pak gitu jadi dia berpikirnya itu mau nggak mau kalau saya melihat mau nggak mau ya pasti bukan pasti ya orang kalau misalnya saya pengen kaya raya ini manusia ini kan pengen kaya raya masalahnya kan itu nggak melihat Oh ini pertanian ada pertanian ada ini untuk ke masa depan yang akan terus-menerus ya dibutuhkan Nah saya pengen kaya raya saya ada naluri membuat mal atau membuat ruko karena harga ruko akan cepat harga tanahnya akan lebih meningkat saya melihat hanya itu aja nah disinilah petani juga butuh dana siapa yang salah sementara saya pengen kaya gitu loh saya pengen tempat tinggal juga saya melihat di daerah sana bagus prospeknya bagus untuk menjadi kota perkotaan nah ini tugas siapa tugas kita bersama atau tugas sementara yang satu pihak butuh dana yang satu pihak iya mau mengembangkan dana itu dan tempat tinggal nah ini gimana nih Pak Hai mentara ada pertanian yang berkurang katanya Hai ayo hai 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 ya Monggo 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 memang itu kendala terbesarnya petani-petani ini di desa begitu Pak ketika ada cukong-cukong yang datang dan izinnya diberikan oleh pemerintah itu yang menjadi artinya lahan-lahan itu berkurang Hai kadang-kadang fungsi dari zona pun kadang-kadang sudah sudah hilang ya fungsi daripada lahan udah hilang ya Nah untuk itu eh petani ini juga kadangkala kan kegagalan panen stres dia kekurangan modal atau saya nggak nggak jelas apakah di sana pengurangan lahannya cukup signifikan gitu Pak kalau disini sih Alhamdulillah masih tidak terlalu lah seperti di daerah-daerah lain karena salah satunya kan disini mau baru juga artinya baru berkembang salah satu kabupaten yang baru berkembang contohnya tol pun baru masuk dengan adanya tol kemungkinan kedepan pemukiman dan pabrik pasti bakal ada didesok dan masuk dan ini gak menutup kemungkinan sama seperti yang di Bukasi dan kota-kota lainnya akhirnya ya itu tadi lahan pertanian semakin berkurang mau tidak mau mereka membeli karena generasi kedepan ini sudah tidak berpikir lah ya yang penting saya beli gitu kan mampu beli tak perlu bersih nah ini saya coba lagi galakin di sini gimana caranya pemuda masih mau bertani Oke keren meramatkan artinya lahan-lahan sektor pertanian yang memang harus dijaga kalau nggak kita mungkin kedepan anak cucung kita juga udah nggak ngeliat lagi pertanian seperti apa apa lagi katanya petani sekarang kebanyakan orang tua ya yang mudanya kurang katanya apa disana seperti itu atau bagaimana Pak Hai anak-anak mudanya ikut bertani ya ya mungkin di hingga di Sumedang ya di daerah saya pun saya pun gini saya kalau punya lahan menit bertani tapi saya nggak punya lahan jadi gitu tapi banyakan pemuda itu mikirnya yang bulanan tetap ada gitu lupa banyakan sekarang ya otomatis Pak kalau bulanannya nggak ada piye Pak mau makan apa gue ya ya maksudnya maksudnya gini loh kadang berpikir mereka untuk mengolah lahan itu kayaknya rumit banget padahal sebenarnya kan nggak lahan udah ada itu modal utama kan dari leluhur kan gitu cuma tinggal mengembangkannya aja gitu nah itu kadang-kadang informasi untuk mengolah lahan itu tidak sampai ke mereka tidak sampai ke misal Pak Gujuban pemuda mesjid atau apa gitu atau Pak Gujuban tentang karang darunnya desa gitu jarang membahas halal itu yang ada mungkin gimana sih kita membuat produk yang nilai jualnya lebih cepat gitu loh nah kalau tadi yang Pak yang di Sumedang itu kira-kira hasil pertanyaannya apa jawab kalau disini kebetulan Thales Pak Thales suaranya kecil sekali ya Pak iya Pak sinyal disini kurang bagus Pak kebetulan saya nah sinyal lagi itu gimana informasi mau nyampe kalau sinyal nyendat-nyendat ya jadi kalau daerah Palung ini memang sulit untuk di untuk sinyal memang sulit Pak kebetulan saya kemarin juga di salah satu provider ya sudah memang sinyalnya memang payah di sini padahal penduduknya banyak kalau dibilang banyak-banyak enggak kebetulan nggak jauh dari kota cuma karena hambatannya Palung dihapit dengan bukit jadi sinyal tuh mental berarti disana pendidikan juga kadang putus nyambung-putus nyambung dong kalau sinyal ya seperti itu pada saat mereka melakukan tugas saya atau pada saat ujian Wah putus nyambung-putus nyambung oke oke ya ada beberapa ya Nah kalau tadi ah berarti ah berarti kan eh apa tadi Thales nah kalau pada saat Thales itu berapa lama Pak dia 1 tahun 8 bulan sampai 1 tahun Hai nah dalam 8 bulan sampai 1 tahun menunggu hasil itu apalagi yang kita yang kerjain kan gitu jadi di sini kok nggak kosong ada yang ternak domba ada yang ternak sapi jadi hari-hari itu memang diisi enggak enggak cuman menunggu gitu ya ikan gitu ya Pak ya ngelang-ngelang itu kan ada yang ngolah pupuk kandang nah sekarang Yes kita gencari pupuk kandang karena kita sebab mau ngilangin yang namanya kimia oke pupuk organik memang ya memang belum merata lah untuk saat ini minimal di desa saya dulu untuk percontohan kan gitu mungkin nanti yang lain akan ngikutin dan ini pun satu desa pun belum penuh belum semuanya sepakat dengan hidup organik Oke keren itu artinya jalan panjang kelompoknya ada banyak disana Pak Bapak mengepalai kelompok atau ada organ banyak disana petani-petaninya banyak satu desa itu minimal dia punya lima sampai sepuluh kelompok tani Pak ayuh keren cuman keren memang sektornya kan memang beda-beda ada yang persawahan ada yang perkebunan ada yang kayu ada yang dia peternakan domba peternakan ikan memang campur oke kalau tadi kan berbicara pupuk nah pada kadangkala katanya kan pupuk ke nah susah juga ya kadangkala ya kadangkala kalau saya lihat saya dengar juga ya memang memang kondisinya memang sulit untuk saat ini sulit kemudian pupuk pun kadang-kadang memang terhambat lah para petani ya Nah untuk itu kan solusi Bapak udah dapet pupuk kandang kalau sampah-sampah saat ini sampah-sampah yang di masyarakat tuh kan banyak tuh sampah makanan atau sampah itu dikelola nggak Pak kebetulan kalau di desa Pak masing-masing rumah tangga kelola sampah masing-masing Oke dibuat ada pengelolaan tembang sampah juga ada gitu dan Oke hampir rata-rata di sini ngelola sampah dengan sendiri contohnya sampah sayuran itu dijadiin pupuk Amin kalau plastik tuh biasanya mereka jual itu ada ada yang suka dateng itu deh mereka kumpulin kayak bekas aqua bekas botol-botol plastik atau belanjaan dari pasar itu mereka kumpulin wah keren Pak kalau yang padi itu kan ada apa padi saat itu apa jerami apa apa ya kalau jerami itu biasanya untuk pekan sapi pekan sapi sudah sudah dimanfaatkan sedemikian rupa ya berarti Alhamdulillah pemanfaat nggak ada nggak ada kalau di perkotaan penumpukan sampah kalau di perkotaan apakah ada 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 pengelolaan ada pengelolaan kebetulan ada beberapa desa yang memiliki di bank sampah dan berjalan lah Oke kebetulan eh ke pada saat berbicara pupuk pertanian saya adakah mendapatkan teman tuh di ITB ayah gurulah dosen beliau tuh profesor-profesor dokter insinyur profesor insinyur apa ITB dia Lektor Kimia Pak Jenal Abidin namanya itu udah bagus sekali mereka misalnya ada tempat-tempat sampah kita ada yang nggak bermanfaat Nah itu ada mesinnya itu bisa dibuat menjadi pupuk nanti dan beliau bisa bisa turun langsung bisa membantu pihak bapak-bapak gitu nah gini pagi ini tiba-tiba saya mau tanya untuk ngajuin prototipe ke misal sumedang nih temen saya tb gitu untuk mengajukan prototipe itu bagaimana prototipe kita coba aja nanti buat permasalahan ada sampah ada pupuk misalnya area pupuk yang kita butuhkan itu sekian gitu ya daerah misalnya lahan-lahan sawah saya ada sekian tolong dong saya kita mau contoh dulu mungkin kita nggak mungkin eh bukan nggak mungkin sorry segampang itu aja saya ngomong mungkin mau mencoba dan petan itu mau mencoba Oh pupuknya ini oke ndak pupuk organik yang dibuat yang murah itu kadang kadangkala dibilang murah sehingga kita kurang yakin iya nah dicoba ada satu hektar dari pupuk si A pakai pupuk si B pakai pupuk si C pakai pupuknya Pak Profesor ini pakai jadi dibagi empat misalnya ada empat produk pupuk di test case gitu loh beliau mau tuh nah kalau misalnya itu ada berapa orang di kelompoknya itu eh digaiden di dibuat 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 forumnya nah kapan kita mau berbicara nanti kita bisa undang melalui zoom meeting atau WhatsApp dulu gitu ya kita bisa lakukan dan kalau dari Bandung ke sumedang kan nggak jauh ya nggak jauh nggak jauh nah itu bisa ada siap komunikasi dengan pihak di lembang lembang Oke so terkenal dengan sayur mayurnya untuk pemaksimalan lahan di atas-atas bukit ini kalau memang bisa untuk sayur mayur itu kan hasilnya bisa lebih cepat Pak Oke nanti Bapak siap-siap kendalanya apa tadi kurang kurang beraninya karena gambling nggak iya otomatis Pak bukan kurang berani game karena udah terbiasa kan untuk merubah pola-pola mereka itu memang kendalanya memang luar biasa apalagi seperti saya pendatang itu kan di sini bisa oke jadi memang kan itu enggak semulus orang pribumi sini Bapak pendatang beberapa lama saya kebetulan masuk semudang 2011 cuman stay-nya saya baru sekitar dua tahun lah Oke Oh baru dua tahun tetapi sudah eh bermasyarakat di sana sudah cukup cakep ya bisa membantu ya atau ya Alhamdulillah apa artinya kita coba coba artinya bersosialisasi dengan masyarakat lah gitu kan atau Bapak memang perangkat desa di sana juga ya enggak kebetulan saya enggak bukan perangkat desa kebetulan saya eh artinya pendatang lah bukan peduli ya peduli Bapak ikut bertani punya pertanian juga Alhamdulillah ada ada oi keren Nah itu bisa dicoba Pak ya bisa jadi komunitas Bapak misalnya ada 15 orang atau 20 orang ya buat aja di WhatsApp grup Nah nanti kita undang Pak Jinal Abidin di WhatsApp grup itu Nah apa yang perlu ditanyakan kan beliau sangat-sangat bagus Profesor ITB apa benar nih Maduen benar kalau enggak getok Maduen eh nggak bisa ya nggak bisa Pak jauh-jauh nah intinya intinya beliau mempunyai nama jaga nama baik ya beliau kan ada institusi juga dimaksudnya di mahasiswanya mahasiswanya S1 S2 nanti juga akan turun Pak cukup cakap deh kalau dari TV mereka tadi banding ya enggak ini nggak usah tadi banding lagi kalau studi banding hanya studi banding sudah selesai ini lakukan laksanakan kalau buat skripsi-skripsi aja skripsi ya nanti kasih dikumpulin apa-apa ya Pak Maduen Pak Maduen kita minta tolong nih teman saya di Sumedang ini tolong di kasih informasi mungkin Pak Maduen dari ITB ada dari kurangnya lagi lain ada karena si TB ini teman saya dari Lampung dari kecil ya saya tahu mancetnya dia itu mengingin memberdayakan masyarakat yang kita satu sama gitu loh informasi itu banyak tapi di ketika kita turun di lapangan itu kayaknya hilang semua gitu lupa nah itu loh nah itu mungkin kalau bisa langsung ada di grup basah mungkin Bang Tebek nanti langsung di action kan gitu aja mungkin ya anaknya juga Bapak itu juga cukup bagus mahasiswanya saya pernah pergi ke Cirebon lihat gitu loh Bang sampah yang pengelolaan sampah mereka menjadi daur ulang habis gitu ya nggak bau jadi ini kan satu beliau juga mau membantu bukan membantu memberikan ilmunya ayo tiap-tiap kelompok itu bangun buat gitu loh Bang sampah Bang sampah lantas misalnya kita menunggu hasil panen kan saya misalnya si Maduen ini petani kan nggak mungkin nungguin terus disitu paling enggak ada usaha lain gitu ya misalnya untuk ikan lele Kak atau apakah nah beliau itu ada jadi kita bisa menanyakan Pak selain ini kami sambil menunggu hasil pertanian apa usaha kami nah itu ada lele sekarang itu ada ulet apa itu ya yang sangat bagus ya makut ya makutnya 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 sudah lama membantu perperternakan ya perternakan lumayan ini dipanggung memang lumayan baguslah untuk pertumbuhan lumayan bagus dan dia memang enggak terlalu sulit juga dan enggak rumit lah cara pembesaran Oke ini juga sudah memang udah banyak banyak yang melakukan seperti itu juga tidak ada lebih kayak tadi Bapak bilang Bang sampah pun kita ada di sini ada beberapa tempat yang mengelola Bang sampah gitu memang pengelolaannya ketika ganti pengurusan itu yang kadang-kadang jadi kendala apa kira-kira kendalanya apa Pak tidak ganti misal di sini kepala desa gitu kalau desa yang sekarang mungkin gitu bisa menjalankan yang namanya Bang sampah itu dengan baik mengelolaannya dengan baik tapi ketika berganti kepala desa manajemennya berubah dan jadinya acak-acakan makanya saya coba di kelompok artinya ya kooperasi sendiri gitu ya tadi kan ada kooperasi juga gitu itu kelompok lah nggak bentuk kooperasi di kelompok nggak bentuk kooperasi tapi sistemnya ada ada sendiri gitu enggak 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 seperti kalau kooperasi kan ada bunga gitu kan kalau di kita enggak ada yuran ada uangnya gitu ya Oke kalau kooperasi ada bunga bunganya kan murah apa ya ya tetap judulnya bunga oke 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 ada yang enggak mau ya ada ya di sini betul-betul tahun lagi menggencarkan juga yang namanya non-bunga apapun berikutnya ya bagi hasil-bagi hasil salah kalau dengan berbau bunga kita coba menghindari minimal satu kelompok lah oke memang saya lagi coba olah di kelompok saya ini bener-bener mandiri artinya apa kita coba mengelola dengan komoditas yang ada itu keren-keren memang kendaraannya luar biasa dari pihak kelompok yang lain gitu kan terus dari desa dari pemerintahan pun memang ya lumayan lah itu perjuangan lumayan kalau kita mendaur ulang sampah sendiri kenapa harus banyak yang lucu saya kalau ulang sampah itu kan gini Pak kita kan kadang-kadang di desa ini enggak seperti di kota Pak di desa ini ketika ada asap sedikit aja dipertanyakan itu desa asapnya ngeganggu enggak iya 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 nanti asapnya itu kita nanti asapnya itu bisa menghasilkan itu aja dibuat nah makanya kita coba didata apa-apa kendala-kendala kendala itulah yang harus dipecahkan kan gitu kendala itu jadi permasalahan kadang menjadi obat gitu loh ini aja Pak Pak Tebe Pak Tebe Coba kita observasi ulang yang di kelompok jenengan itu kita bikin simptomnya gejalanya keluhannya dan lain sebagainya ditulis baru tanda tangan semua kelompok itu aja baterainya 10.000 udah itu pengajuan kepahaman duen gitu enggak enggak usah gitu nggak usah nggak usah pakai matrai nggak usah pakai matrai nggak usah pakai apa-apa yang pentingan ini topik-topik permaskupaya mungkin bukan di sini aja mungkin di tempat kawan-kawan yang lain ya ya benar-benar sekali kita buat percontohan siap artinya di perkotaan saya membuat ini sebenarnya untuk edukasi di perkotaan kita siap kota-kota besar sekarang itu yang namanya kota besar kota maju itu lahan pertanian sudah nggak ada nah kita menjaga dari saat ini dengan kemungkinan ke depan mungkin kita pun akan sama mengalami yang namanya urbanisasi ya Nah itu kan global ya dan kalau betul 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 ya ya pokoknya gini aja tolong di observasi ulang tuh ditulis lah kita ada hitam di atas putih ini loh keluhan kita ini kebutuhan kita ini yang kita mau kembangkan gitu dan nanti mungkin dari ITB bisa membaca atau dari universitas lain bisa membacakan gitu ya jadi paling sehingga kalau misalnya untuk siap buat sedikit cerita lah artinya perjalanan dua tahun selama di Sumedang keren artinya sosialisasi ke daerah-daerah lain desa-desa untuk dibanding sayalah cek keren keren bos eh bermasyarakat ya Alhamdulillah sampai hari ini masih coba dilakukan walaupun kadang-kadang jatuh bangun jatuh bangun tertarik-tari ya tetap kita perjuangkan hebat sampai saat ini memang sedikit sekali yang namanya pemuda untuk campur tangan di dunia pertanian ataupun peternakan karena mereka mereka melihat kosnya yang sangat kecil gitu mereka buka benefitnya bukosnya kalau kosnya kecil enggak apa-apa bagus untungnya yang kecil mungkin benetiknya pun mereka berpikir ini sangat kecil gitu Oh karena kosnya jadi mereka itu di desa itu Pak ketika mereka punya model kecil pasti hasilnya kecil mereka punya masih punya pandangan seperti itu ketika mereka harus mendapatkan hasil yang besar berarti mereka juga harus tanda modal yang besar nah ini kenapa berarti orang kaya semua disana Pak jadi polanya memang mereka itu kadang-kadang berpikir seperti di kotak walaupun orang desa lantas kalau lebih lebih itu pergi kerja mungkin di pabrik ya udah ketahuan kalau pabrik udah ketahuan kan gajian kan gitu kan enak itu aja Bang Bang db nanti di nanti kita buat dibuat jadi dibuat dibuat di topik-topiknya apa ada berapa sosialisasikan masyarakat bahwa ada kadang mereka ya tidak melihat seperti dari segitu jarang sekali untuk sekarang ini melihat yang seperti bisa mereka lebih asyik dengan handphone dengan saat itu itu udah itu itu udah lumrah Pak hal yang udah lumrah dan juga ya disinilah adanya Pak TB Pak TB ini ya kan saya aja kadang kalau lagi apa ngechat ya kan CH lagi daripada suntuk udah tua pengangguran kan gitu nah ya udah ngechat ngechat ikut CH dengar sana dengar sini Oh ternyata ada yang membantu saya membuka pikiran saya eh ini bisa bisnis loh kamu bisa dagang ini di daerah sini ada ini apalagi ada tahu sumedang Wih keren banget tahu sumedang di sana Wih iya enak sekali Nah kalau misalnya tadi kelompok ke Bapak ada berapa kelompok ada sekitar hasil pertanian eh pertanian kami ini peternakan kami ini dibuat aja kisih-kisihnya dikit-dikit aja usah eh lantas ada kelompok itu mau nih ayo kira-kira nanti kita berikan saya share videonya si Pak siapa Pak Jenal Abidin itu nah coba didengar eh coba dong kita undang atau kita mau bicara sama beliau langsung mana tahu ada insight-insightnya nah ini kan bagus ya dia beliau juga eh apa seperti penceramah eh memberikan ceramah itu kan bagus ya itu dari hasil-hasil karya dia dari dengan teman-teman mahasiswa S1 S2 murid-murid beliau dan juga pupuknya sudah ada murah meriah nah ini kenapa enggak kita buat sendiri itu oke bos ya pokoknya nanti saya kita harap bersama ya kita ada actionnya nanti gitu aja nah disini ada Angkel Sam dari Malaysia Halo Angkel Sam apa kabar ya selamat malam malam Pak Sam selamat malam Assalamualaikum kabar baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya apa siapa ini saya suka ini topik ini ini ya tajuk ini sangat menarik ini ah menarik bagus ini terima kasih karena saya karena saya ada juga ikut apa yang juga daripada Indonesia itu aku enzim oke 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 saya aku enzim dan saya juga sudah guna itu bagus saya sudah guna itu jadi dari pada kulit-kulit buah-buahan sayur-sayuran itu di pementasi selama tiga bulan terus dia dapat dia punya eco enzim dan saya guna saya guna itu memang dan saya tengok di Indonesia siap waktu Covid-19 itu hari guys di semprotnya di semprotnya hospital-hospital apa semua dan berhasil oke bagus itu bagus jadi kalau bapak pertaniannya apa pak disana saya pertaniannya surgelapa oke sir nah disini itu yang saya bilang tadi teman-teman itu bawah dari ITB ada profesor Jenel Abidin nah beliau kalau misalnya sampah sampah-sampah dari rumah tangga sampah apalah semua itu kita kelola sampai habis habis pak 100% harus habis kecuali yang besi kaca kalau besi kan bisa dipakai ada plastik botol aqua itu yang bisa dipakai ya silahkan itu organik organik ya ya anorganik dan organik nah organik dan organik yang sampah semuanya pak jadi daripada menumpuk daripada menumpuk bau apa segala macam memakan tempat jadi sumber-sumber macam-macam mending jadi kita habiskan 100% beliau ada alatnya beliau memproduksi ya beliau memproduksi alatnya dan juga dari hasil sampah tersebut ada benefit yes benefitnya luar biasa pak rupanya ya 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 jadi pupuk bukan yes jadi pupuk jadi kayak plastik itu jadi membuat apa jadi minyak ada beberapa macam dia turunannya yang dia yes sekarang kita sekarang kita kena menuju ke arah itu pak ya jadi kita gak perlu bukan gak perlu ya tetap tetap yang diperlukan yang unorganic pupuk yang itu juga tetap hanya kapasitasnya gak perlu banyak sekali kosnya gak perlu besar sekali betul lambat laun lambat laun menjadi organik kalau kita sudah trust sudah percaya semua udah pakai yang organik gitu lebih bagus lagi tapi kan mencoba ini kan kadang katanya agak susah percaya saya setuju itu itu saya setuju itu memang 100% saya setuju memang sebenarnya kalau pilih bank sampah itu dengan maksimal itu hasilnya luar biasa pak sampai itu bisa menghasilkan beberapa produk seperti gas gitu kan untuk masak kita gak perlu lagi beli gas sebenarnya bisa lain pupuk bisa kita buat peping memang pemanfaatan dan pemaksimalannya di desa itu memang kadang-kadang ketika melihat proses itu panjang masyarakat desa itu kadang-kadang sudah sudah gak mau gitu loh makanya disini mungkin hanya beberapalah yang masih berjalan bank sampah itu kan karena mereka gak sabar tunggu proses oke itu itu bapak tadi bapak apa ya bapak apa ya pak saya maduen nama bapak itu pak profesor Jainal Abidin nanti kita bisa share pak boleh itu itu boleh itu bagus bapak misalnya butuh informasi butuh bicara sama beliau ada nomornya orangnya sangat sangat oke pak sangat oke pak untuk masyarakat sangat-sangat oke sangat baik sekali gitu loh itu bagus saya saya pak ya sebelum covid itu hari saya ada pergi ke Jambi ah Jambi ya saya pergi ke perkebunan oke perkebunan di PTPN 6 kak bapak di sana PTPN oke oke pak apabila karena di direktor di situ saya punya kawan oke jadi saya boleh masuk terus kemana-mana saya mau pergi amin jadi saya pergi satu tempat ini lembu tempat lembu oke 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 jadi apabila apa ya panggil buangan lembu itu kotoran sapi ya kotoran sapi kotoran sapi itu itu diolah yes itu bagus banget itu pak itu diolah kemudian makanan sapi itu dibuatnya daripada daun-daun sawi yes yes nah dia masih masing chopper dibuatnya diolah disiplin jadi lembu-lembu sapi-sapinya itu cukup besar pak besar gede-gede 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 tapi rahsianya dia tidak bagitahu saya nanti nanti gini mereka mau mengajarkan ya jadi dimana saja bukan yang penting di bumi kita gitu loh pak kita ini manusia semuanya itu kan satu ciptaan Tuhan gitu loh Malaysia Indonesia dari negara mana kita mau ayo bumi kita bagus ayo hasil pertanian kita baik gitu ya saling membantu hasilnya hasilnya saya tengok dia punya sapi-sapi itu cukup gemuk-gemuk 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 dia base dia pada IM lah IM sampai sampai apa bahan tangannya itu lebih murah jatuhnya daging jadi dia punya buangannya itu buangan lembu itu digunakan untuk sawi nah pupuk pupuk jadi penggunaan penggunaan pupuk itu tidak banyak yang dia guna untuk kimia sudah mengurangkan panas dia kalau tidak dipermentasi dia panas iya kebanyakan dipermentasi pengolah iya wah bagus bagus itu saya setuju saya setuju karena sekarang ini siap apa apa ini kalau sayur-sayuran organik-organik ini memang mahal ya kalau dibandingkan dengan sayur-sayur yang bajau pupuk-pupuk yang kimia ini yang organik memang mahal memang mahal dia ada kalau kita pergi supermarket itu dia ada satu part itu organik sayur-sayuran organik dihargai dihargai lebih bagus ya lebih bagus kemudian harganya lebih mahal oke oke nah itu itu kan tergantung semuanya itu sebenarnya kalau pada saat pembahasan tergantung ya kita mau bagaimana mau apa nah itu itu pemanfaatan lah ya orang kan lebih banyak memilih yang organik nantinya ya sekarang sudah menuju ke arah organik ayam organik bebek organik lembu organik itu pak ya ya kebetulan saya lagi coba buat pakan organik untuk ayam ya pak oh betul-betulan saya mau posisinya sekarang lagi diada di dalam kandang ayam kandang ayam non bau pakannya organik dengan fermentasi gitu oh itu ayam ya alhamdulillah kita bisa ngobrol disini tukar pikiran tukar pendapat jadi memang saya setiap ada tamu pun saya ajaknya dia ke dalam kandang dimana itu pak dimana itu pak sumedang pak sumedang sumedang so dimana sur jawa barat pak dekat dengan surga pusaka tidak ada itu dekat sumedang itu arah jawa barat dekat bandung sana pak oh dekat bandung ya bandung lah ya gak jauh ya lumayan lah gak gak tapi gak terlalu jauh ya pak ini pak tb paling sekitar 2 jam dari bandung 2 jam dari bandung oke oke nanti boleh-boleh kita ketemu nanti tempatnya bagus banget pak kalau di sumedang itu kita bisa makan tahu enak sekali pak terkenal tuh tahu sumedang kita jangan putus sekeluruh 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 rahim kita ya itu itu kita bisa undang nanti pak jenal pak jenal abidin itu duduk sama-sama duduk sama-sama di pertanian di lahan di tempat kandang yang ayam tadi malah dia pernah ngobrol sama saya ayam yang biasanya lemas malas makan itu jadi giat makanannya ada yang agak sakit menjadi semangat wah ini bahaya ini saya bilang ini kasih apa ini makanan enggak aman itu bagus-bagus saya pakai pak saya buat minuman juga minuman untuk ayam jadi ya Alhamdulillah ini berhasil lah bisa dikatakan kalau nah ini kan anak muda udah hebat jadi sebenarnya bahan-bahan bakunya enggak susah pak ya di alam sendiri sudah diberikan Tuhan memang ini makanya saya buat beberapa percontohan-percontohan minimal di sekitaran rumah saya lah ketika mereka datang ke kandang ini kok kandang enggak bau gitu kan terus ayam ya karena enggak bau karena kan hampir semua yang namanya kandang itu pasti bau betul ya biasanya apalagi dia kandang artinya kandang yang terbuka gitu kan karena kan memang amoniaknya cepat naik gitu kan menghilangkan amoniak itu supaya tidak langsung naik ke permukaan dengan cara apa ya Alhamdulillah dari mulai pakan minum saya buat sendiri disini nah kosnya enggak terlalu mahal kan pak nah itu yang penting kan itu jadinya ya ya pak sebenarnya pak saya follow ya saya pak saya oke sorry saya siap siapa oke pak tv siapa pak tv saya follow semual lah kita follow nanti kita kita apa guna webcam selanjutnya sembal-sembal guna webcam ini tidak lampak muka tak seronok ya sorry wajah saya nomor whatsapp saya ada nanti kita bisa komunikasi via whatsapp ya pak oke boleh jadi nanti misalnya kita buat grup yang seperti pak pusaka minta boleh ayo kita buat pembahasan ya siapa-siapa yang mau masuk ya untuk pertanian silahkan kita mau buat zoom meeting nanti sama pak profesor monggo gitu loh bagus sekali gitu dia semangat dia senang untuk masyarakat semua untuk bumi ya untuk bumi untuk kita gitu loh karena kalau tengok sekarang ini sampah ya itu banyak sekali pak pembelanjaannya besar sekali nah sampah ini menjadi momok kita membuat sampah ini bersahabat sampah ini berdaya guna menjadi emas ya betul jadi emas satu kilo sampah menjadi satu gram emas nanti amin amin itu beliau udah buat dengungkan itu dimana-mana pengolahan sampah di daerah-daerah dia udah buat di Cerbon dia sudah buat dan di sekolah ada di sekolah pesan bukan Muhammad apa man itu ya sekolah itu gede sekali cukup bagus ada sekitar ratusan ribu seribu orang kalau gak salah nah sampah-sampah disitu dikelola itu di daur ulang disitu saja gak bau tempatnya nah saya kan tidak percaya orangnya kan penasaran apa benar saya pergi tempatnya tempat pengolahannya uh gak bau saya sekarang pak saya sudah mudahi percaya sebab saya sudah macam ekroenzim memang saya memang saya buat good pak bagus sekali kalau kita cuci cuci pakaian cuci pakaian tidak masuk ekroenzim tidak bagus jadinya pakaian kita oh bisa sampai seperti itu kan jadi kalau baju yang putih kalau baju yang putih itu dia putih itu shiny memang saya confident betul ok so ekroenzim itu saya ada juga grup di Indonesia di Indonesia saya ikut saya ikut ok pak ekroenzim tadi tadi baru saya buat lagi saya buat pembahasan bukan pembahasan ekroenzimnya oke bapak produksi sendiri juga wah ini kan bisa tukar apa memberikan ilmu memberikan pelatihan terhadap semua inilah kita ya jadi saya bagi apabila saya buat saya bagi pada teman-teman amin semuanya positif positif saya saya ada ikut ekroenzim sumadeng oke sumadeng 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 saya ada ikut itu grup oh ada juga di sumadeng di sumadeng ya 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 nanti itu ada nomor Pak Maduen di chat ya bisa nanti kita bisa kita tambah kalau misalnya Pak TB tadi di sumadeng ada timnya yang seperti tadi mau dicoba atau kita mau bahas ya kita undang kalau yang dari bapak yang apa dari Malaysia juga ada wah sungguh senang kita kan sungguh bahagia jadi kita ini bermasyarakat bukan hanya bermasyarakat di sini ternyata bisa dapat juga dari luar melalui CH ini alhamdulillah bisa berbagi gitu nah kelapa di sana banyak ya Pak ya kebutuhannya gini ini kan saya punya kontaknya semua ya kan saya maketin dulu grup ya kita buat grup pertanian internasional gitu ya mau pertanian nasional internasional ya pertanian bumi oke pertanian bumi ya bentar saya grup ya Bapak asalnya dimana saya di Jakarta tinggalnya Pak oh Jakarta saya di Jakarta tinggal di Suntar saya Pak Jakarta Utara utara ya saya kemarin sebelum di Sumudang saya di Bintaro Pak oh Bintaro oke di sektor 12 saya dulunya accounting finance nah sekarang ini menjadi pengangguran Pak sama ini asli makanya mau mencari apa yang bisa kita lakukan makanya dapat dari Pak Profesor selalu ngomong sampah 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 oh berarti di otak saya ada sampah di hati saya ada sampah dibersihkan nih kan itu di di penumpukan sampah itu ayo bisa menjadi berarti sampah ini bisa menjadi berarti nah hanya kendala kita kalau dibilang kendala ya enggak usah inilah kalau ada kelompok yang mau mereka bisa kenapa tidak kan itu kita tunjukkan dulu dari yang kecil mungkin dari komunitas itu kan bagus beliau juga sudah membuat di daerah Sumedang kalau enggak salah sudah ada dia pasti ada nanti kita kawan saya dulu pengelolanya bank sampah kemudian kawan saya dulu pernah jadi kepala desa dan dia ngelola sampah itu tadi saya bilang saya cerita tadi ketika ganti kepala desa manajemennya berubah aturan mananya berubah semua akhirnya pengelolaan sampah pun ikut hilang karena memang satu mungkin kurang kurang pedulinya terhadap sampah itu sebenarnya itu itu saya kalau saya punya phone number saya sudah letak oke terima kasih nah kalau sampah ini sudah jadi emas kan semua orang merebut sampah jadi tidak ada sampah ya di kota-kota ini sudah tidak ada sampah oke Pak Sam adanya di kota besar sebenarnya permasalahan yang rumit itu sebenarnya permasalahan sampah di kota besar iya betul itu masih bisa ditanggulangi dengan masing-masing lah hatinya ya tapi kalau di kota besar itu memang pengelolaan sampah saya lihat dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun sampai hari ini pun memang pemerintah belum bisa memaksimalkan pemanfaatan daripada sampah sendiri dengan anak-anak iya bunyi itu kawan itu bagus sekali ada kambing itu enak sekali suaranya kambing sebelahnya kanan sayang sebelahnya ada kolam yang wah kaya raya ini orang ini kaya betul-betul jadi sirkulasinya baik jadi kita buat sirkulasinya saya pengen sebaik mungkin karena kan yang yang namanya tumbuhan hewan ataupun makhluk hidup itu kan butuh udara yang segar pak iya betul ada ada unsur air seperti kuman ataupun virus-virus virus-virus mungkin akan hilang dengan adanya air lah itu kalau dilihatannya gunung di inkubasinya disitu dua sama seperti di bang sampah pun sama pengelolaannya asapnya pun dimasukin ke air dulu dia Oh 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 untuk menghilangkan zat-zat kimianya disana dia Oh Oh mungkin sama sirkulasinya kita buat coba artinya walaupun alam terbuka sebisa mungkin kita menjaga satu sama lain gitu kan mencegah tingkat kematian gitu Alhamdulillah sampai hari ini yang namanya ternak namanya tumbuh-tumbuhan sehat lah bapak bapak ya pada pendapat saya pada pada pandangan saya pak ya disebabkan oleh adanya peperangan Ukraine dengan sama Rusia maka bajar kimia akan jadi susah ya yes sir tiga empat tahun lagi bajar kimia apa bajar pupuk-pupuk kimia ini susah ya jadi kita kena bermula daripada sekarang untuk membuat bahan-bahan daripada organ amin amin kerana kita macam Indonesia negara-negara Indonesia sama juga dengan Malaysia kita bergabung ada pertanian ya cawe cawe ya jadi kita tidak kita tidak boleh bergantung pada bajar kimia itu ya betul bermakna kita kena bergerak sekarang ini kita kena bergerak ke arah organik wih amin keren keren kena bergerak ke arah organik untuk mengimbangi ternyata alam ini alam ini membawa kita ke sana ya pak ya betul betul kembali lagi ke alam mbak mula ke alam karena karena kosnya itu lebih murah mahal ya karena mereka yang pakai pupuk apa itu mahal ini ya sorry saya potong dulu itu di atas kita udah semua yang disini udah masuk grup udah saya grupkan itu di atas tinggal nanti kita komunikasikan aja mungkin dari bang tp nanti untuk komunitasnya disana bisa masukin ke grup kita nanti untuk pak pak duen juga bisa invite pak profesor ya pasti kita diskusi pasti pasti nah dimana ada waktu nanti kita undang juga di klub CH beliau juga pernah nanti nanti misalnya kita dibuat grup di whatsapp dulu nah pak hari apa kita bisa di CH nah beliau nanti luangkan waktu oke luangkan waktu beliau mau beliau mau saya kan udah pernah ngomong walaupun saya ini office boy atau apa beliau sayang lah sama kita beliau mau memberikan ilmunya ayo gitu loh ayo kita bareng-bareng supaya menggunakan ilmu itu dari Tuhan betul nah mereka menjadi profesor sudah udah bagus malah dari perusahaan Jepang dari profesor dari luar negeri universiti luar negeri juga saling berkolaborasi sama mereka nah ini kenapa kita gak bisa mereka mau kok mereka saya pernah kritik apakah pak profesor hanya duduk di meja nulis di mengajar masyarakat rupanya beliau udah di bawah udah turun sayangnya aja telat informasi itu dan orangnya sangat ramah gitu pak ya nanti bisa disuggest ya mungkin ke pak profesor untuk diskusi kita ini nanti juga bisa didownload karena ini di reply ya jadi dia bisa mendengarkan dulu bicaraan kita dari awal dari teman kita di Sumedang visi-misinya untuk memberdayakan petani ada semua ini di reply jadi monggo bisa didengarkan dulu kita tuh mau tujuannya mau kemana kan gitu bisa disimpulkan bapak macam ini pak pada pandangan saya yes pak sekarang ini mau tak mau mau ataupun tidak mau kita sudah kena bergerak ke arah organik untuk membuat pupuk untuk membuat pupuk secara kecil-kecilan pun tidak apa yes sama ada kita tengok macam sabut kelapa sabut kelapa sekarang ini sabut kelapa of course kita buat kokopik itu kan yes kokopik banyak kokopik kokopik mungkin harganya itu tidak tidak begitu baik harga kokopik jadi daripada kokopik itu kita olah dia supaya dia menjadi pupuk yes biasanya kalau disini dia ini pak buat media pak kokopik itu betul tapi harganya tidak begitu menarik seperti pupuk tapi apabila kita olah dia menjadi pupuk mungkin harganya itu lebih tinggi jadi kalau kokopik itu harus dicampur dia pak kalau menjadi pupuk pak ya pasti ada ada seperti mungkin makan waktu sekitar 21 hari sampai 1 bulan kalau kokopik itu jadi kita kena kita kena bersedia untuk menjadikan kokopik itu sebagai pupuk utama dan kita kena bergerak ke arah penjualan sebagai pupuk packing disitulah timbunya packing dan sebagainya nah disini sudah sudah ada berbentuk blok saat ini kan kokopik sampai tahap blok jadi perblok jualnya per kilo lagi tapi pupuknya nilainya pada kokopik itu tidak ada pupuk bukan iya di sekutaran pemain bonsai yang dijadikan pupuk saat ini pak apa dia oke kalau kokopik itu jadi media media tanaman bonsai dia cuma media saja bukan iya media kita upgrade kan kokopik itu sabuk-sabuk kelapa itu menjadikan menjadikan pupuk jadi nilai nilai tambahnya lebih dari itu lebih dari itu sama ada kita buat dalam bentuk pellet apakah bahannya itu ialah daripada kokopik daripada sabuk kelapa jadi nilai tambahnya lebih jadi pendapatan kita pun ada di situ ada bagus dan dari pak jenal juga membuat ini bagaimana petani kosnya bisa murah betul nah selama ini satu yes pak saya saya pasti dua tiga tahun akan datang mendatang kemika punya kemika punya pupuk akan mahal dia orang dia orang sudah buat study oke dia sudah study ya ya tambah sekarang pun sudah kan sekarang pun sudah kelihatan ya sekarang pun sudah kelihatan double triple kita punya budget sekarang wow boleh katakan triple dia punya budget sekarang pak ya maaf pak budget sekarang yang kimia 12 12 12 13 17 2 apa itu kan sudah triple sekarang ini pak sudah triple harganya harganya apabila triple petani-petani dia tak boleh dia tak mampu lagi nak beli budget itu pak apabila tidak mampu maka penghasilannya akan menurun ya otomatis otomatis sekarang kita kena bergerak ke arah pupuk pupuk macam amin apa apa yang inilah semua sampah itu bisa dimanfaatkan dari dari daun apa dari kotoran apa dari sisa udang atau aduh ya seperti itulah ya ikan ikan hasil perikanan itu kadang nelayan lebih atau tidak terpakai atau bagaimana nah itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa betul cuma sekarang ini sekarang ini pak pada pandangan saya apa yang saya tahu di tempat saya lah pak ya kan ya siasat macam pupuk sekarang pupuk kalau kita buat daripada apa tadi kelapa sabuk kelapa tadi itu oke dia masih ada lagi dalam bentuk kokopi apa semua itu kan cuma sekarang ini kita kena ada alat untuk kompres supaya dalam bentuk biji-biji oke itu kena kita kena fikir itulah mesin mesin kompresnya mesin kompresnya jadi misalnya bapak butuh seperti itu itu topik nanti kita buat nah mereka di ITB ITB itu bukan saya ini ya ITB ITB itu tetapi mereka itu yang mau ya dari pak jenal itu bisa oh ini pakai mesin ini bisa ya pakai mesin ini kenapa mereka bisa berkolaborasi gitu loh nah orang-orang yang pintar-pintar itu kan bagus ya mahasiswa juga kalau bisa terjun ke pertanian kita wey sungguh indah iya 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 betul jadi misalnya pada saat kemarin ada panen panen cabai atau panen tomat meluap atau banyak nah ini tidak bisa terjual jadi kan apa ini ini itu juga nanti iya betul mungkin mungkin dari beliau oke titik poin yang pertama adalah pupuk dulu ke bumi dulu ke bumi dulu supaya bumi ini kembali normal ya tanahnya itu bisa subur lagi kalau subur wah itu tanaman juga senang itu kan iya jadi pasukan yang dibawa tanah itu juga riang ya kembali hidup ya itu cacing-cacing atau apa hidup wah dia ya menghidupkan makan yang yang tidak baik dia makan dia bersihin itu iya betul 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 tapi saya menarik dengan bapak bapak tibi itu dia sudah mulai dia sudah mulai sudah jadi dia dia sudah tidak uang dia punya potoran dia punya kandang pun tidak berbau yes sebenarnya mudah pak untuk untuk menjadikan kandang itu tidak berbau sebenarnya mudah kita tidak perlu keluarkan kos yang tinggi kalau yang saya lakukan sekarang ini kan seperti hanya memanfaatkan sisa gabah sisa buangan gabah gabah apa itu kosong padi cangkangnya beras cangkang beras kalau di kandang beras kulit padi itu jadi ada sebagian yang dibakar ada sebagian yang ditebar setam yang setam ya alhamdulillah sampai hari ini itu lumayan efektif untuk menanggul lagi bau di kandang lebih dari itu makan juga harus diperhatikan dan minumannya oke makannya pengaruh minumnya pun pengaruh dan sehat jangan dibiasakan ayam makan dengan matel dibawah apa itu kalau dia ngambil makanan tidak dari tempatnya itu yang kadang-kadang buat oh atau ternas yang lain gampang mudah mati hanya perawatan kandang dan kebersihan kandang harus diperhatikan aja oke oke keren tekniknya sangat keren sederhana tapi oke oke di bawah ada Aiko mungkin mau sharing-sharing dengan kita tentang pertanian atau konsep-konsep yang memperdayakan masyarakat boleh naik aja ini ada Bang Tepe di Sumedang Pak Amadwendi dan Uncle Sam di Malaysia kita sedang diskusi tentang pemberdayaan pertanian di bumi ini monggo lanjut oh ini Bu Aiko atau Pak Aiko Aiko ya ya Ibu Aiko salam kenal Bu Aiko bisa bisa naik ke atas juga bisa memberikan pandangan-pandangan mungkin pemasarannya kah atau apa gitu ya kan wah keren nah Pak Tebet kalau Pak Tebet usia berapa Pak Tebet Pak Tebet ya sekarang masih muda ya oke berapa itu 41 Pak Otiwan 41 still young still young still young ya saya saya sudah 60 saya sudah 60 saya oh Bapak sudah 60 saya masih muda Pak masih 50an nah tapi harus ya ini saya saya berpikir ya saya memperhatikan pertanian di daerah saya kadang-kadang itu mereka melupakan untuk mengembalikan struktur tumbuhan ke ladangnya maksudnya gini misal dia padi padi itu jeraminya diberi makan sapi nah sapinya diberikan ke ladang nah itu kebalikan kenapa kita tidak mengembalikan batang padi kepada tanah yang menumbuhkannya gitu loh itu kan sebagai pemulihan unsur sebenarnya kan gitu kalau pemikiran saya gitu jadi ada yang memanfaat ada pemanfaatan yang lebih efektif mereka bisa dibahas itu Pak jadi mana yang lebih efektif lebih efisien ya efektif untuk kebutuhan jangka panjangnya apa pendapatannya lantas efisien untuk pertanian pemupukan itu pakai apa nanti itu dibahas itu gitu sama para pakar yang sudah pengalaman nah inilah yang menjadi kalau anak-anak muda itu bisa memberikan penyiaran ya siar itu kan ibaratnya doa wah itu bos keren bos dan para pakar itu juga maunya seperti itu jadi anak STM atau anak sekolah atau yang apa kelompok-kelompok pemuda ayo kita berkarya itu yang diharapkan para pakar-pakar itu juga yang selama ini saya selalu mendengungkan wah gimana ini saya protes 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 ternyata mereka sekarang oke kamu gak usah banyak protes maduen ini loh siap kita siap turun ternyata sudah ada orang-orang nah seperti yang ini Pak Sam kita gak tahu tiba-tiba hadir menjadi saudara mendapatkan ilmu lagi nah disini kan menjadi satu kesatuan yang Tuhan berikan ya mahnit-mahnit yang bagus gitu nyatu gitu loh pak betul betul jadi pusaka ini cukup bagus ya membuat topik cukup bagus ayo kita berkarya untuk minat di pertanian dan peternakan itu memang animonya kurang pak di masyarakat kelas muda angkatan muda kecil suara pak saya mungkin keluar dulu ya saya keluar supaya bisa mungkin ada ini sebentar saya keluar dulu maaf jauhnya dari mic dia bang tb itu jauh dari mic saya keluar sebentar pak nanti saya masuk sebentar ya pak tb sekarang ini usahanya apa pak pak tb saya kebetulan ya ini lagi menggeluti di ternakan pak coba buat formula-forbula untuk makan dan minuman ternak pak kalau kemarin saya disambilkan saya disambilkan saya disambilkan pak tb hilang wajah hilang pak tb kalau tidak mau harus terbuka lapangan ya oke 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 ini kita sudahi dulu ya ini hampir 2 jam saya buka oh masih ada pak ayo pak manduan gimana pak ya oke yes pak ya oh udah 2 jam pak ya jadi gini ya ini udah kita record pembicaraan kita jadi nanti bisa di download pembicaraan kita atau di rumput hawa jawa bisa didengarkan ulang atau mau disonding-sonding bisa dengarkan pembicaraan ini jadi ada bisa menarik kesimpulan dari kacamata masing-masing gitu aja dan kita sudah tergabung di grup di atas kultur adbotani mungkin kedepannya bisa mengembangkan pertanian yang kita hadapin gitu aja pelan-pelan nanti nanti mungkin bapak bisa buatkan grup whatsapp ya yang seperti dari pak tb ya timnya nanti kita masukkan dari pak jenal profesor jenal yang dari itb lektor kimia aktif sampai saat ini bisa kita pertanggung jawabkan nah beliau ada pak sam juga yang sudah membuat produk ada pak tb sudah membuat produk ayolah kita ngobrol-ngobrol atau whatsapp nanti mungkin bisa zoom meeting atau nanti next kita buat di clubhouse supaya kita hadirkan para pakar itu juga supaya si maduin bisa kerja ikut kerja gitu loh jadi kan penyamburan lagi gitu loh untuk mbak tb nanti temen-temennya untuk disounding ke grup whatsapp kita aja yang di atas itu gitu lah oke jadi biar satu karena di limitnya kan udah 200 ya jadi lumayan kan limit whatsapp kan 256 jadi gitu perubahannya yang penting action iya action yang penting kita tunggu oke ya berarti ini kita closing dulu nanti bisa buka rom yang tanpa reply karena pembahasan kita untuk upgrade personality sudah banyak ya kita harus upgrade sesuai era yang ada sekarang gitu update atau upgrade itu penting gitu aja oke terima kasih semuanya nanti terima kasih saya sambung ya saya minta F Pak TV ya nanti kita polo-polong selamat-sama nanti kita nanti kita ketemu lagi amin ya amin ya nah kita tutup dengan ucapan selamat malam thank you oke oke selamat malam terima kasih oke bye-bye bye 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 bye